Intro Tingkat saturasi oksigen atau kadar oksigen di dalam darah menjadi hal yang sangat penting untuk dipantau bagi pasien COVID-19. Salah satu alat yang umum digunakan untuk mengecek tingkat saturasi oksigen adalah oximeter. Namun belakangan barang tersebut mendadak menjadi langka. Bila bisa ditemukan pun harganya sudah naik dari harga normal. Lalu apakah ada opsi untuk melakukan pengecekan saturasi oksigen menggunakan alat lain? Tentunya ada. Dikutip dari grid.id ada beberapa aplikasi yang menawarkan layanan untuk mengukur kadar oksigen di dalam darah. Aplikasi-aplikasi itu bisa dengan mudah ditemukan di layanan Google Play Store Android. Apa saja nama aplikasinya dan bagaimana cara menggunakannya? Salah satu aplikasi yang bisa digunakan adalah blood oksigen pulse oximeter. Cara menggunakan aplikasi ini sangatlah mudah. Tinggal buka aplikasi lalu klik pilih menu track yang ada di bawah layar. Setelahnya pilih menu blood oksigen lalu klik estimate untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Pada tahap ini tribuners akan diminta keterangan tentang beberapa hal yang bisa mempengaruhi saturasi oksigen. Beberapa diantaranya adalah kebiasaan merokok atau penyakit bawaan yang berhubungan dengan pernapasan. Setelahnya aplikasi ini akan meminta tribuners untuk menarik napas dalam secara perlahan dengan waktu yang sudah ditentukan. Setelahnya tinggal ikuti prosesnya lalu tingkat saturasi oksigen tribuners akan muncul di tahap akhir. Selain aplikasi blood oksigen ada beberapa aplikasi lainnya yang bisa dengan mudah Anda temukan di Google Playstore. Kini beberapa smartwatch juga telah memiliki fitur untuk mengukur saturasi oksigen. Lalu bagaimana dengan tingkat akurasinya? Meski sangat mudah digunakan hasil pengukuran saturasi oksigen menggunakan aplikasi ponsel tak bisa dijadikan acuan utama. Dikutip dari kompas.com, Kamis 15 Juli 2021, penelitian Center for Evidence Based Medicine Universitas Oxford menyebut ada tiga alasan hasil saturasi oksigen tak bisa dijadikan acuan utama. Yang pertama karena kumpulan data set yang diuji tak menyertakan berbagai macam jenis kulit. Kemudian alasan kedua karena data set mencakup kisaran saturasi oksigen yang terbatas di kisaran normal yakni 95 hingga 100 persen. Padahal alat oximeter klinis harus mencakup saturasi oksigen 70 hingga 100 persen. Yang terakhir adalah karena tak ada data set yang menguji akurasi aplikasi-aplikasi tersebut. Sehingga bila tribuner sedang menjalani isolasi mandiri dan melakukan pengukuran saturasi oksigen menggunakan aplikasi ponsel, sebaiknya tak dijadikan acuan utama. Aplikasi pengukur saturasi oksigen cukup dijadikan pendukung saja. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!